diberikan sanksi, ancaman sanksi yang kuat di dalam Islam karena dampaknya bisa menyebar kepada masyarakat bahkan yang tidak berbuat. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya punya teman yang bekerja di salah satu bank. Dia sebagai teller yang input data nasabah yang di mana data selalu berbeda. Di mana data selalu berbeda sama punya kepala cabangnya. Yang di sana terus dia timbul kecurigaan terhadap bank. Di sana terus dia bertanya sama beberapa pegawai di sana. Dan ternyata benar kalau kepala cabangnya di sana. Anda banyak mengulang kata di sana. Pepew, gitu ya. Baik, ya kita teruskan. Beberapa pegawai di sana dan ternyata benar kalau kepala cabangnya di sana korupsi dan pegawainya hampir semua tahu akan hal itu. Terus apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa dilakukan teman saya Ustadz? Apa harus berhenti dari bank itu? Atau dia harus memberitahu para nasabah? Kalau sudah terjadi kecurangan di bank sana, mohon pendapatnya Ustadz secara singkat. Teman Anda mengetahui ada praktek yang tidak benar di tempat dia bekerja. Apa yang harus ia lakukan? Sebagai seorang Muslim dalam situasi ini, kita diingatkan oleh Nabi SAW sejak 15 abad yang lalu. Dan pengingat dari Nabi tentunya berupa petunjuk dari Allah SWT. Karena Nabi tidak mungkin memberikan sebuah petunjuk dalam kehidupan kecuali atas petunjuk Allah. Dan Nabi tidak berkata dengan nafsunya, tapi bimbingan wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT untuk diteruskan oleh beliau. Dalam hadith riwayat Muslim, tersambung pada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, beliau menyampaikan, Baik, Nabi menyampaikan, siapapun yang menyaksikan satu kemungkaran. Mungkar. Jadi ada fahsyah, ada mungkar. Fahsyah keburukan yang lahir lewat syahwat, nafsu. Maaf, zina, pornografi, pornoaksi, LGBT itu masuk kategori fahsyah. Baik, mungkar keburukan yang muncul dari nafsu perut dan akal. Ya, mencuri, korupsi, tadi, rampok, membunuh, membegal, ya, berdusta dan semacamnya. Itu mungkar yang diingkari oleh hati kita, yang ditolak. Nah, maka jika Anda menyaksikan perbuatan itu, faliul gayir, maka hendaklah Anda berpartisipasi untuk menghentikan itu. Merubah. Sehingga yang mungkar ditinggalkan, yang ma'rufnya datang. Maka apa yang pertama harus dikerjakan? Biyadi. Kalau dia mampu dengan tangannya, tangan ini gambaran majas dalam bahasa Arab itu bisa diartikan kekuatan. Ini seringkali di kalimat bahasa Arab itu banyak majasnya, banyak kiasannya. Karena ini menunjukkan tingkat bahasa dengan serata bahasa yang indah, yang tinggi. Ya, makanya Anda sering pernah dengar istilah begini, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kan hadis, hadis Nabi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya bukan tangannya di atas begini. Jadi kalau ada peminta-minta, mintanya pakai tangan di atas. Bukan begitu maksudnya. Jadi, memberi lebih baik daripada Anda seringkali meminta. Jadi, jadilah memberi. Jadi, sukses untuk memberi. Nah, di hadis konteks mungkar ini pun, Rubah dengan tangan. Maksudnya, kekuatan. Kemampuan. Jadi, kalau Anda punya kemampuan, Rubah dengan kekuatan Anda. Kalau posisinya bisa melakukan itu. Kalau tak mampu, Fabilisan ini dengan lisan. Ingatkan. Sampaikan. Kalau Anda punya kemampuan, tadi kepala cabangnya di atasnya, ya, sampaikan saja. Bahwa ada sesuatu yang tidak tepat. Kalau dirasakan misalnya sulit, maka Anda mencari jalan lain. Nah, misalnya Anda infokan kepada bagian di atas kepala cabang itu. Ya, misalnya ke pusat. Ya, Anda sampaikan datanya. Ya, Anda misalnya samarkan. Diteruskan ke pusat. Berikan data-datanya untuk dievaluasi. Untuk ada misalnya, ya, supervisor dari pusat untuk audit kembali. Di audit, dicek, dilihat. Apakah ada kejanggalan-kejanggalan atau tidak. Dan Anda berpartisipasi sih dalam kebaikan. Karena kalau di tempat Anda bekerja ini, misal, kemudian tersebar berita yang tidak baik, dan menyebar di masyarakat, dan diketahui perilaku itu, bukan sekedar pimpinan cabangnya juga yang akan mendapatkan persoalan. Tapi semua bagian-bagian di situ pun akan terkena bagiannya. Bagaimana kalau kemudian ditarik, ya, nasabah menarik semua, tabungannya dari situ, tidak ada percaya, maka Anda pun akan dapat bagian keburukannya. Karena itu, ada beberapa keburukan-keburukan, itu yang keras diingatkan, bahkan diberikan, sanksi, ancaman sanksi yang kuat, di dalam Islam, karena dampaknya bisa menyebar kepada masyarakat, bahkan yang tidak berbuat. Bahkan yang tidak berbuat. Dan ini sebetulnya sudah logis, dalam hukum positif kita pun seperti itu. Ya, kenapa narkoba misalnya, hukumannya lebih berat? Kenapa pembunuhan itu berat? Kenapa hukumannya begitu tinggi dan berat? Karena memang dampaknya kepada orang lain itu bisa, bisa luas. Karena itu dalam Islam, zina itu ancamannya kuat, pembunuhan ancamannya sangat tinggi. Kenapa? Karena dampaknya itu begitu luas. Karena itu, bahkan ada beberapa hal-hal tertentu, yang ketika dikerjakan itu, itu disebutkan langsung oleh Al-Quran, bahkan oleh hadith Nabi SAW, itu satu orang berbuat yang salah, yang lain bisa kena. Seperti kasus wabah saat ini. Kalau Anda kembali lagi kepada diagram, yang pernah saya ajarkan di pertemuan lalu, bisa tuliskan info Nabinya, sebab wabahnya, sampai penanganannya, sampai tindakan medis, sampai juga macam-macamnya, ini jelas semua. Apa di antara penyebab wabah itu? Salah satunya, ada yang terkait dengan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang. Bahkan di hadith-hadith Nabi banyak. Kata Nabi, kalau sudah fahisyah perbuatan buruk, ya fahisyah itu kayak zina, itu sangat dianggap mudah, sampai di mana-mana orang melakukannya, itu potensi wabah terjadi. Yang zina, satu-dua orang. Yang kena penyakitnya bisa menular. Kemudian, makan-makanan salah konsumsi, makanan yang diharamkan, makanan yang kotor, yang nggak boleh, yang makan satu orang. Tapi mutasi virusnya itu bisa menyebar. Kalau dengiu, misalnya demam berdarah, itu dari nyamuk. Nyamuknya gigit, kemudian mutasinya baru dari hewan ke manusia. Ini ada wabah yang seperti corona yang kita hadapi sekarang. Dari hewan ke hewan pertama. Kemudian mutasi kedua hewan ke manusia. Mutasi ketiga manusia ke manusia. Itu yang sudah semakin parah. Karena itu kita berdoa. Pertama berikhtiar tentunya, supaya semua ini bisa diatasi. Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tadi, jangan dibiarkan. Anda bisa melihat tingkatan iman Anda di mana. Kalau Anda mampu, sampaikan kepada pimpinan dengan cara yang paling baik, cara paling bijak, dengan niat yang tulus. Bukan niat untuk menjatuhkan, tapi niat mengoreksi. Karena semua pekerjaan kita kembali kepada niat. Jadi itu bagian pertama. Kalau tak mampu Anda dengan lisan, sampaikan kepada teman-teman yang tahu tadi. Kemudian, kalau tak mampu pula dengan hati, tapi itu serendah-rendahnya iman. Tinggal ditanyakan iman Anda berada di tingkatnya yang mana. Jangan sampai tidak ada iman sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan share.